Saudara di Batam, Kepulauan Riau, sebanyak sembilan warga negara Indonesia masih menjalani observasi di asrama Haji Batam. Sembilan warga negara Indonesia tersebut menjalani observasi karena melakukan kontak langsung dengan warga negara Singapura yang positif terinfeksi virus corona. Dalam observasi hari ini, atau hari pertama kemarin, sembilan WNI yang masih satu keluarga ini dipantau kesehatannya, termasuk suhu tubuhnya, serta diambil sampel untuk kepentingan uji laboratorium. Jumlah yang kontak langsung dengan WNA asal Singapura adalah 15 orang, yakni dua keluarga terdiri, sembilan orang dan empat orang. Sementara dua pengemudi ojek yang mengantar WNA masih dalam pencarian. Perkembangan dari observasi warga di Batam, Kepulauan Riau, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Riki Ramah Doni. Riki yang sudah tersambung melalui sambungan telepon, selamat siang Riki. Selamat siang Riki. Ya Riki, bagaimana kondisi sembilan warga yang diobservasi sejak kemarin Riki? Ya Riki, di hari kedua observasi di sembilan warga negara Indonesia di asrama haji ini, sama halnya seperti hari pertama diobservasi itu Riki. Ya, para sembilan warga negara Indonesia ini rutin melakukan kegiatan seperti olahraga di pagi harinya, melakukan senam, setelah itu mereka mengistirahat, lalu juga mereka sarapan pagi, setelah itu juga mereka dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh mereka, di mana apakah ada kenaikan atau penurunan atau stabil. Ya Randi? Ya lalu selain warga, sembilan warga, maksud kami selain sembilan warga yang sudah dikarantina, ada dua pengemudi ojek yang pernah kontak langsung dengan warga Singapura kabarnya yang terinfeksi virus corona. Apa keberadaan dirinya ini sudah diketahui sejauh ini? Ya Randi, tadi kita sudah melakukan komponimasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Usma Jardi, mengatakan kedua orang WNI yang berprofesi gojek ini, satu di antaranya sudah berhasil ditemukan, sedangkan satu lainnya masih dalam pencarian Randi. Nah saat ini satu yang sudah ditemukan, kemungkinan kita digabungkan ke sembilan WNI yang sudah duluan diobservasi Randi. Dan juga ini ada hal informasi yang terbaru Randi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam. Pada Rabu malam kemarin, ada dua yang diduga suspek virus corona karena ciri-cirinya hampir sama dengan genjala virus corona ini. Dua orang di antaranya itu, satu warga negara asing asap India yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan, dan satu lagi merupakan TKI, warga negara Indonesia yang saat ini sedang juga dirawat di rumah sakit badan pengusaha Batam. Ya Randi? Dua orang ini juga diisolasi saat ini, Riki? Saat ini yang kedua orang yang kita dapat informasi terbaru ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam ini, sedang dilakukan perawatan intensif berdasarkan informasi kita peroleh, yang warga negara Indonesia yang merupakan TKI ini yang sedang dilakukan rawat isolasi di rumah sakit badan pengusaha Batam. Ya Randi? Baik, artinya masih ada pemisahan dengan pasien yang lain di dua warga negara Indonesia, yang satu warga negara Indonesia, dan yang satu lagi warga negara India yang juga diisolasi. Lalu pemerintah akan membangun rumah sakit khusus penanganan corona di Kepulauan Riau. Seperti apa persiapannya sejauh ini, Riki? Ya Randi, sebelumnya saya mau membenarkan lokasi rumah sakit khusus untuk penanganan virus corona ini itu bukan berada di Pulau Galang, melainkan di Kecamatan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini, barusan sekitar 20 menit yang lalu, rombongan menteri, baik yang kita informasinya menteri dari Kesehatan, menteri PUPR, kepala BPBD, dan Panglima, sedang melakukan peninjauan ke lokasi, ya Randi. Kemungkinan rombongan tersebut sudah berada di lokasi, dan saat ini mereka mungkin mengecek di mana akan dibangunnya rumah sakit itu. Ya Randi. Riki Ramah Doni, Juralis Kompas TV, melaporkan melalui sambungan telepon dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.